Intro Kemarin kan masih ada pertandingan playoff di Liga 2 ya Jadi sekarang kondisinya masih ada di Kalteng Komunikasi kita sih Mas Gunawan menerima ya Jadi tidak ada keberatan, tidak ada tidak menginstruksikan juga untuk mengambil upaya hukum apapun Jadi menerima putusan Majelis Hakim lain Ya karena memang kan sudah disepakatin di awal, pada saat juga mediasi di awal memang sudah sesuai ya Ya jadi alasannya memang Mas Gunawan juga sepakat untuk bercerai Tidak keberatan dengan yang dituntut bahwa untuk menaksahi anak Sementara anak tetap diberikan, hasil diberikan kepada Mbak Oki Namun demikian dalam perjanjian diberikan kebebasan dan memberi akses seluas-luasnya dari Mbak Oki kepada Mas Gunawan Apabila ini ketemu dengan anak Mas Gunawan baru pasti dari Jepara Dari Jepara saya juga ketemu sama Mas Gunawan juga di Jepara Ketemu juga sama Miro nya juga Dan saya lihat di IG Instastory nya Mas Gunawan juga lagi itu membalik apa namanya memelangkan Miro ke Bogor kok gitu Itu mungkin kalau ditanya kapan terakhir komunikasi ya itu setahu saya pada saat Mas Gunawan Hubungannya komunikasi antara Mas Gunawan dan Mbak Oki meskipun sekarang istilahnya putus karena perceraian Tapi hubungan mereka untuk saling mengega anak dan membesarkan anak secara bersama baik-baik saja Dan komunikasi juga baik-baik saja Insya Allah ke depan juga baik-baik saja Karena sesuai dengan kesepakatan juga Mbak Oki akan memberikan akses seluas-luasnya Kapanpun Mas Gunawan ingin bertemu dengan anak tidak ada masalah Dan kemarin pun juga hampir satu minggu lebih ya Diajak ke Jepara, bola balik ke Jakarta, balik lagi ke Jepara Dari Bogor ke Jepara, Jepara terus di pulangkan dulu sehari Karena memang ada acara kalau nggak salah Mbak Oki nya sama Miro ngajak Miro Habis itu setelah itu dibawa lagi ke Jepara gitu Wah belum tahu ya Kami belum tahu karena Mas Gunawan masih fokus untuk bertanding ya Karena Liga 2 kan masih mulai ya, jatuhnya kan berbeda sama Liga 1 Tapi selama libur yang diinformasikan kepada kami Selama Mas Gunawan ada libur, bisa ketemu anak Ya dia akan selalu datang ke rumah ketemu sama anak gitu sih Sementara stay di Kalimantan Untuk beberapa bulan ke depan Sampai kontrak di Kalimantan selesai sih Apakah nantinya akan berpanjang main di sana atau main di tempat lain kan kita nggak tahu Tapi kami juga tadi sudah sempat komunikasi saya sama Mas Laura Juga sempat menghubungi Mas Gunawan Memang saya sudah ingatkan juga Mas Gunawan bahwa memang hari ini putusan Dan juga setelah putusan kita diskusi Jadi ya tadi sudah kita lakukan kok Sebagaimana tadi Mas Laura sampaikan Terima kasih Terima kasih